Intro Hai Sobat Fagas, hari ini Fagas Tim lagi berkunjung ke Museum Satria Mandala Ayo ikutin keseruan tim Fagas hari ini ya Museum Satria Mandala merupakan salah satu museum dalam pesejarah TNI Museum ini secara khusus menyajikan sejarah perjuangan TNI zaman dahulu hingga sekarang Dengan melihat Museum Satria Mandala diharapkan masyarakat dapat mengetahui perjuangan TNI Museum Satria Mandala diresmikan oleh Presiden Zuharto pada tanggal 5 Oktober 1972 Untuk harga tiket masuk Museum Satria Mandala cuma 5.000 rupiah loh Murah sekali kan Sobat? Daripada lama-lama, yuk kita masuk ke dalam museum untuk melihat koleksi yang ada Pada awal masuk Museum Satria Mandala, kita akan disambut oleh ruang di Roma 1 Di dalam ruangan ini menggambarkan secara simbolik misi utama TNI sejak awal berdiri tahun 1945 hingga sekarang Dalam ruangan ini terdapat naskah proklamasi yang telah diukir di dinding Sejarah terbentuknya badan keamanan rakyat dan pembentukan tentara keamanan rakyat Selanjutnya ada profil dari Lieutenant General Uribe Sumuharjo Dan ini adalah lukisan dari Lieutenant General Uribe Sumuharjo Ruangan ini masih terletak di ruang diorama 1 Selain ada lukisan dan profil, juga terdapat patung serta barang peninggalan dari General Uribe Seperti foto beliau bersama dengan meja dan kursi yang diset menjadi satu seperti ruang tamu Dan yang terakhir disampingnya terdapat informasi sejarah Dimana beliau masih berjuang untuk Indonesia Berikut ini adalah ruang General Sudirman yang terdapat di ruang diorama 1 Dimana disini terdapat profil biodata dan berbagai macam barang-barang peninggalan dari General Sudirman Yang terdiri dari fasilitas rumahnya dan peninggalan seperti jaket, tongkat dan juga ada satu barang peninggalan yang menarik Yaitu Tandu Jenderal Sudirman Yang telah digunakan dalam memimpin peperangan pada saat masa penjajahan dahulu Selanjutnya kita masuk di ruangan mengenai Bapak Soeharto Yang dimana termasuk toko penting juga Presiden Indonesia pada tahun 1967 sampai tahun 1998 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melihat tokoh-tokoh penting tentara Indonesia Di ruang diorama 2 ini terdapat tanda pangkat tentara Mulai dari General, Lieutenant, Kolonel, dan lainnya Di ruang ini juga dapat melihat diorama-diorama dari peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia Serta diorama seragam TNI terdahulu hingga sekarang Nah selanjutnya di ruangan ini yang terletak di ruang diorama 2 Terdapat foto jenderal TNI dari berbagai angkatan Dari yang terdahulu hingga yang sekarang Di sini juga terdapat berbagai foto kegiatan aktivitas TNI pada berbagai kesempatan Di ruangan ini juga terdapat berbagai macam lencana penghargaan TNI Saat ini kita memasuki ruangan persenjataan Yang dimana banyak sekali jenis-jenis senjata disini seperti senapan Garan, M16, torpedo, ranjau-ranjau, dan juga roket Selain seputar persenjataan Di sini juga ada miniatur kendaraan perang TNI Yaitu kapal perang juga jenis-jenis pesawat udara seperti jet tempur, juga helikopter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di gedung diorama 3 dan 4 ini terdapat salah satu diorama yang paling menarik Yaitu diorama pada saat Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1973 Pada tanggal 23 Maret 1973, Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan Jenderal TNI Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua Menggantikan Presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno Di Taman Dirgentara terdapat berbagai macam pesawat tempur dan komersil Salah satunya pesawat RI 001 Selawah Terdapat dua macam kendaraan yang ada di Taman Dirgentara ini Yang pertama, kendaraan yang diberikan oleh Belanda sebagai pengakuan kedaulatan NKRI Dan yang kedua adalah kendaraan tempur yang dibeli pemerintah Republik Indonesia dari negara-negara Blok Timur Dalam rangka persiapan Trikora Selain Trikora, kendaraan tempur ini juga digunakan dalam operasi Seroja di Timur-Timur Selain Taman Dirgentara Ada juga Taman Soekarno yang terdapat berbagai kendaraan tempur darat Seperti Teng, Panser, Anoa, dan lainnya Sekian prof dari Fagastim di Mesim Satya Mandala Yuk tunggu apa lagi datang ke Mesim Satya Mandala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!